Hai pernah gak sih kita mikirin apakah kabel di rumah kita itu sudah aman sudah pas ukurannya simak terus videonya dan jangan lupa untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semuanya kali ini Sandril bakalan sering sedikit ilmu nih Bagaimana cara menentukan kabel listrik untuk instalasi rumah kita yang tepat gitu rumusnya yaitu KHA sama dengan 125% kali I apa itu KHA KHA ialah kemampuan antar arus sementara yang 120% itu ialah safety factor ya dan kali I itu arus maksimum jadi misal rumah kita itu 900 volt Ampere batas maksimumnya kan 4 Ampere tuh jadi tinggal dikalikan saja 125% kali 4 Ampere jadi kemampuan antar arus rumah kita itu 5 Ampere Nah sekarang baru kita bisa ngeliat di tabel builnya kalau kita menggunakan kabel NJM kita tinggal lihat di KHA terus-menerus ataupun kemampuan antar arus terus-menerus ya karena tidak sebentar doang lah yang paling mendekati 5 Ampere berapa yang paling mendekati 5 Ampere yaitu disini 18 Ampere ya jadi kita bisa lihat nih untuk penumpang kabelnya kabelnya ataupun besar kabelnya ukuran berapa disini kita bisa lihat ya untuk ukuran kabelnya cukup dengan kabel satu setengah mm ataupun milimeter ya jadi rumah kita itu sudah cukup menggunakan kabel ukuran tiga kali satu setengah ya namun jika kita punya bajet lebih ataupun longgar gitu ya untuk stop kontaknya lebih baik kita menggunakan kabel tiga kali dua setengah mm ya karena semakin besar penumpang ukuran kabel semakin bagus mengalirkan arus ya ataupun mengantarkan arus ya kawan-kawan kalau untuk lampunya bolehlah pakai yang ukuran satu setengah mm ya kalau stop kontak disarankan pakai yang dua dua setengah lah tiga kali dua setengah biar pakai grounding biar lebih aman mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini terima kasih yang sudah menonton video saya ya Assalamualaikum dan sampai jumpa